Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fahmi Swahul Hadi dari Biologi D semester 4 akan menjelaskan tentang Rodospirium Rumrum Rodospirium Rumrum disebut juga sebagai bakteri nitrogen yang mampung mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyala yang dapat diserap oleh tumbuhan Karena kemampuannya mengikat nitrogen di udara, bakteri-bakteri tersebut berpengaruh terhadap nilai ekonomi tanah dan pertanian Bakteri nitrogen yang terlalu bebas yaitu Acrobacter, Posterium, Rodospirium, Rumrum biasa ditemukan di air poran dan rumpur Rodospirium Rumrum telah digunakan dalam banyak penelitian misalnya untuk memperajari pertahanan bakteri dan pigment terhadap gradiasi dan fixapsi nitrogen Faktor tentang Rodospirium Rumrum Rodospirium Rumrum Rodospirium Rumrum memiliki banyak keunikan salah satunya adalah bisa berguna dengan baik dalam kondisi aerob dan oksigen ataupun anaerob atau oksigen dengan menggunakan cahaya untuk metabolis penelitian maka dari itu Rodospirium Rumrum masuk ke dalam bakteri yang bersifat kolpotatif dan aerob selanjutnya yaitu menggunakan karakteristik bateri pada Spirium Rumrum yaitu 1. Berbentuk Spiral dengan tanjang 3 sampai mikrometer dan rebus 0,1 mikrometer yang kedua yaitu berbentuk Spiral dengan tanjang 3 sampai mikrometer dan rebus 0,1 mikrometer yang kedua yaitu memiliki lebih dari satu pelagi lewat ada salah satu ujungnya ini adalah klasifikasi klasifikasi Rodospirium Rumrum pertama bakteria 2. Filum poteobacteria 3. Alpha 4. Poteobacteria 5. Older Rodospirialens family Rodospirialaceae 4. Genus Rodospirium spesies Rodospirium Rumrum ini adalah gambar secara mikroskopis Rodospirium Rodospirium berwarna ungu karena mengandung pirotenoid bentuknya viral ada juga yang serat-serat saya ingin menambahkan peranan dalam modus pirium itu ada pada bisa dijadikannya bahan bakal secara biologis mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih